Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai Aquaman and Bloss Kingdom lagi nih Tepatnya, gue mau bahas mengenai peran rahasia Batman Yang akan diperankan sekali lagi oleh Ben Affleck Yang dimana foto bocorannya udah pernah muncul setahun yang lalu ya Karena gue untuk mengumpulkan beberapa teori yang asik nih Kapan Bruce Wayne Alice Batman ini akan muncul di film Aquaman kedua nanti So, kita akan bahas semuanya di video kali ini Oke, untuk pembahasan trailer breakdown Aquaman and Bloss Kingdom Udah pernah gue bikin juga ya Kalau kalian nonton, linknya ada di kolom deskripsi di bawah oke Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya Dan juga share video ini ke teman-teman kalian Maka gue akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian So, Mario Booster, let's break down this video Akhir tahun 2023 akan menjadi penutup bagi DCU6 Snyder alias Snyderverse Nah, mumpung masih anget-anget nih nih hype Aquaman and Bloss Kingdom Yang akan siap untuk dirilis di akhir tahun ini ya Kita akan bahas mengenai peran Batman fansi Ben Affleck untuk Aquaman kedua ini ya Mengingat setahun yang lalu, akun resmi Instagram Jason Momoa mengungkapkan Bahwa dia tengah syuting Aquaman kedua bersama dengan Ben Affleck Yang akan kembali lagi sebagai Bruce Wayne alias Batman Lengkap dengan kostum jas hitamnya yang kostum ini juga sama pernah dipakai oleh Bruce Wayne Ketika dia menghadiri pesta amal pengalangan Dana Lex Luthor di film Batman V Superman Dawn of Justice Nah, sebenarnya sudah ada berita mengenai adanya Batman Ben Affleck di film Aquaman and Bloss Kingdom ini Katanya akan dihapus Namun mohon maaf ya, gue kurang percaya dengan berita konfirmasi tersebut ya Karena belakangan ini, di DCU berita mengenai dihapus kami itu, itu bullshit semua pak Contohnya, di season Fury of the Gods kemarin Yang katanya peran Wonder Woman akan dihapus Eh, ternyata dia juga muncul di ending season Fury of the Gods Ketika Wonder Woman datang untuk membangkitkan Billy Batson dari kematian setelah dimakamkan di dunia para dewa Yang perannya masih diperankan oleh Gal Gadot Terus juga ada di The Flash kemarin Yang katanya peran Aquaman dan Wonder Woman juga katanya akan dihapus Ternyata setelah gue melihat hasilnya, masih ada kok Mereka masih muncul di film The Flash Cuman aja kemunculan mereka itu gak setelah frame yang gak barengan Mereka terpisah scene seperti itu Kalau Wonder Woman itu ketika dia itu menyebutkan Batman dan The Flash Kalau Aquaman itu muncul di post-square scene The Flash kemarin Lalu di film Blue Beetle juga seperti itu Yang dimana katanya cameo dari Ted Korn alias Blue Beetle G2 Katanya akan dihapus Well, ternyata gak juga coy Itu masih ada di film Blue Beetle Cuman hanya versi suaranya aja Untuk memperkenalkan Ini loh Ted Korn versi Blue Beetle G2 Seperti itu Jadi memang gue udah gak percaya mengenai primer cameo yang dipotong oleh Wonder Bros Katanya ya Karena gue udah bullshit dengan janji mereka gitu loh Jadi gue bikin pembahasan di video ini pak Nah berikut ini gue udah mengumpulkan 3 teori Yang lain kita bahas untuk peran Batman di film Aquaman and The Lost Kingdom Yang pertama Bruce Wayne jadi petunjuk pencari Lost Kingdom Ya, ini ada teori pertama gue ya Jadi sebelum Aquaman akan membebaskan King Ormsaw Dalam tirinya yang sedang ditahan di penjaraan Kingdom of the Scepters Berdasarkan latar background dari trailer yang kemarin ya Kemungkinan dia itu akan pergi ke Gotham Untuk menemui Bruce Wayne Yang berpakat pemimpin dari grup Justice League Yang udah dikenal oleh dunia Berkat presensi mereka menghadapi ancaman Steppenwolf Dalam film Justice League Snyder Cut Jadi kayaknya ya Arthur Curie akan meminta tolong kepada Bruce Wayne Untuk mencari di mana lokasi kerajaan yang hilang itu Mumpung dia juga adalah anggota dari Justice League Dan kenal dekat dengan Bruce Wayne Karena bisa jadi Arthur Curie sebagai Raja Atlantis ini Sudah mentok mencari lokasinya Dan dia gak tau kemana arah dari kerajaan hilang yang misterius itu ya Satu-satunya orang yang tau lokasi itu Itu cuma Black Manta Itu pun kemungkinan dia juga dapat bantuan dari Dr. Steven Shin Yang menjadi ahli konspirasi mengenai Atlantis Dalam film pertama Aquaman kemarin Nah kenapa juga harus Batman Selain karena dia itu adalah rekan-rekan dari Arthur Curie alias Aquaman Bruce Wayne juga memiliki 6 satelit Wayne Enterprises Yang sudah ia rancang untuk mendeteksi berbagai macam kelemahan Para anggota Justice League Jika mereka nanti ada yang berkhianat Atau dikendalikan oleh pihak musuh Tapi ke-6 satelit ini juga bisa digunakan Untuk mencari berbagai macam lokasi tersembunyi Maka dari itu opsi pertama Aquaman Sebelum dia akan memembuskan King Orm dari penjara Adalah dia akan meminta bantuan dari Bruce Wayne Makanya si Bruce Wayne itu tampilan dia memakai jas hitam Seperti pada foto selfie-nya Bersama dengan Jason Momoa sebagai Aquaman Yang kedua Batman muncul di Final Battle Aquaman vs Black Manta Ya ini adalah teori kedua yang umum banget ya Yang juga bisa dibilang masuk akal Dimana Bruce Wayne akan muncul dengan kostum Batman-nya Tapi karena pertorongannya ada di bawah laut ya Jadi kemungkinan dia akan memakai armor yang sama Seperti di film Suicide Squad tahun 2016 Yang dimana dia hanya memakai sebuah masker laut Untuk bisa berenang di dalam air Ketika dia menginapkan Harley Quinn Yang tidak sadarkan diri Atau bisa jadi Dia akan memakai armor yang sama Seperti di film The Flash Dimana ada sesuatu armor Batman Versi Kitten yang bentuknya seperti kostum penyelam Tapi dengan nuansa kelawar Dan sepertinya armor itulah yang dipakai oleh Batman Untuk bertarung melawan Black Manta nanti Karena mungkin di film kedua nanti ya Aquaman mungkin udah terpocok ya Ketika dia udah melawan Black Manta Udah menggunakan Black Trident-nya Dan akhirnya Batman akan datang menolongnya Mungkin di Final Battle mungkin seperti itu ya Mengingat kalau udah tentative sekelas Batman ini akan muncul Ya kalau menurut gue ya di Aquaman kedua nanti Mending jangan terlalu on the spot Karena apa? Takutnya Batman kalau dia muncul terlalu sering Ya mungkin di ending Atau mungkin di pertengahan film Well dia jangan muncul beberapa kali Karena takutnya dia akan stealing di show Alis itu akan menjadi perhatian banyak orang Karena kan ya well Batman tuh udah sekelas Joker men Dia memiliki karismanya sendiri Apalagi di DCU Dia udah punya banyak banget fans Jadi kalau misalkan dia muncul terlalu banyak Di film Aquaman kedua Well itu akan membuat si Aquaman ini Menjadi spotnya jadi hilang pak Jadi mungkin Batman muncul di film Aquaman kedua Kalau misalkan jadi ya Ya dia mungkin akan jadi seperti itu aja sih Dia bantu-bantu aja Tapi kalau di Final Battle Mungkin dia ada buat bantu si Aquaman Mengingat dia itu juga adalah anggota Justice League Jadi JL ini udah terbentuk Dan kalau ada misalkan bantuan yang udah Membuat mereka terpojok Ya mereka akan cari bantuan Seperti itu pak Mungkin seperti itu ya Sama hal ini ketika Batman minta bantuan kepada si The Flash Dan juga Wonder Woman ketika di film The Flash kemarin Itu kan udah terpojok banget tuh si Batmannya Makanya dia minta bantuan kepada Beberapa anggota JL Yang udah bisa ia hubungi Seperti itu Yang ketiga Bruce Wayne versi George Clooney Kembali Hmm Ini adalah teori yang paling gila Dalam video ini Dimana setelah DCU udah Di-reset dalam ending The Flash Dan ada kemuncul Bruce Wayne versi George Clooney muncul Sebenernya itu menandakan bahwa DCU telah di-reset habis Dan menjadi DC Universe sesuai yang direncanakan oleh James Gunn sebagai transisi ke Universe baru Yang dimana kemungkinan RQ Curious yang sudah mampu ditemui oleh Beryl itu Dia udah berkomunikasi dengan Bruce Wayne versi George Clooney ini Mengingat karena ini masih satu universe Dan perubahan yang terjadikan oleh Beryl yang udah mengobat sejarah Akhirnya semuanya terkena dampaknya Termasuk dengan Bruce Wayne itu sendiri Jadi intinya George Clooney kemungkinan akan kembali sebagai Batman Di akhir film Aquaman and Lost Kingdom Untuk mengkonfirmasi Bahwa sekarang Aquaman berakhir dalam universe Yang udah di-reset Habis oleh The Flash Tapi mungkin di bagian awal Bruce Wayne yang diperankan oleh Ben Affleck Kemungkinan dia masih bisa hadir ya Tapi di bagian ending Sudah diganti oleh George Clooney Karena ini mungkin masih satu jalur Dengan kejadian yang ada di film The Flash Pada bagian akhir ketika dia akan mereset Kejadian Flashpoint Dan ini nyambung juga dengan di post-crediting The Flash Yang dimana Atau Curie bertanya Jadi Batman-nya ada banyak Dengan nada yang gak percaya kepadanya Karena di timer Flashpoint itu Setelah Flashpoint itu Ketika udah mereset semuanya Dia tuh hanya tau Bruce Wayne itu cuma satu Yang dimana di ending itu Bruce Wayne yang ia kenal itu ada versi George Clooney Kalau kita udah lihat di berdasarkan post-crediting The Flash kemarin ya Tapi nyatanya Paralel itu mengenali Bruce Wayne itu Ya si versi Ben Affleck Bukan Bruce Wayne versi George Clooney ini Ya karena timeline paradox yang udah ia ciptakan Karena ulahnya sendiri Sebagai konsekuensinya Seperti itu ya Atau bisa jadi yang muncul setelah Flashpoint itu Bukan Bruce Wayne versi George Clooney Melainkan langsung pemberan Batman Yang dipersiapkan oleh James Gunn Untuk film Batman The Brave and Bold Yang dimana pemberannya masih dirahasiakan Apakah jangan-jangan itu adalah Jensen Ackles Tapi kenapa bukan George Clooney nih Nah mengingat ini udah dikonfirmasi oleh James Gunn sendiri Bahwa ending di film The Flash itu adalah ketika Paralel bertemu dengan Batman Clooney Sebenarnya itu adalah alternatif timeline Atau bisa dikatakan sebagai timeline alternatif Itu bukan dari disu James Gunn Karena James Gunn akan menjadi aktor Batman Berusia 30 tahun Sesuai dengan peran Batman dalam ceritanya Ketika dia akan bertemu dengan anaknya Damian Wayne Alias Robin keempat ya Nah sedangkan George Clooney Itu udah tuh apa umurnya udah 60 lebih ya Bahkan ya bisa dibilang itu bukan Batman yang akan muncul di disu James Gunn nanti Itu yang sebagai penampilan cameo untuk Ini loh Batman versi jaman dulu Nah itu sebagai buat fans-fans seperti kita ini ya Seperti itu Jadi bisa kemungkinan Aquaman yang terkena dampak Flashpoint ini Akan bertemu dengan Batman yang baru lagi Terutama di disu-nya James Gunn Mungkin seperti itu ya Gue harapin sih kalau misalkan ada ya Untuk case-nya sih gue harapin sih yang main tuh ada sih Jensen Ackles ya Ya biar fan case-nya makin lebih gila lagi pak Ya seperti kayak penampilan John Krasiski di film Turn Strange in the Multiverse of Madness Ya bisa dibilang itu fan case terbaik Dan juga banyak banget yang memilih dia untuk menjadi Mr. Fantastic di MCU pak Hehehe gitu ya Oke itu aja mengenai 3 teori kita Untuk peran Batman dalam film Aquaman and Lost Kingdom nanti Memang sengaja ya kebangan teori ini Gue hubungkan atau hubungannya dengan kejadian Flashpoint Dalam film The Flash Karena itu untuk menjadi momen transisi puncaknya di DCU Star Wars Ke DCU-nya James Gunn Tapi kalau misalkan memang peran Batman vs Ben Affleck ini Akan dihapus oleh James Gunn Jadi ya gue angkat aja ini sebagai teori aja Untuk bersenang-senang bareng kalian ya Dan melarikan DC Chapter 1 Gods and Monsters Oke Nah sekarang judul kalian deh Menurut kalian gimana ya untuk menonton video kalian nih Apa sih teori kalian? Kalau kalian memiliki teori atau kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan sendiri Tulis aja di kolom komentar di bawah Dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya Oke Itu aja mengenai video kali ini Coba like, comment, dan subscribe Untuk mendukung gue Mereka video mendidik dan mengiburkan semua Karena gue janji Saya bisa mungkin Gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian Dan jangan lupa untuk follow semua social media kita Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah Karena disitu Kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas Langsung aja join di grup WA kita Namanya Mario Pustu Official Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah Dan juga terima kasih buat kalian Yang untuk bergabung ke membership community Nama gue Mario Angelo Terima kasih telah ketemu di video berikutnya Adios semuanya Which isanda建 Nyai Terima kasihpastikan di kolom deskripsi di bawah Terima kasih telah menonton!